tingkat revenue sama profit kita ada yang tau masih inget tau bedanya revenue sama profit apa profitability itu bukan kenaikan pendapatan loh profit itu laba apa sama pendapatan sama apa beda yang growth itu revenue revenue growth pendapatan dikurangi beban baru ketemu profit ya tau makanya ini customer loyalty itu bisa mempengaruhi pendapatan sama profit nah itu nanti pendapatan sama profit itu juga balik lagi mempengaruhi kualitas pelayanan perusahaan terhadap karyawan misalnya karena revenue nya meningkat karyawan dapat bonus seperti itu ya revenue growth itu kenaikan pendapatan oke makanya itu dia akan panahnya kembali lagi ke internal service quality kan ke sini ada yang mau ditanyakan jadi itu alurnya ya mulai awal dari perusahaan memberikan pelayanan ke karyawan sampai karyawan memberikan pelayanan ke pelanggan terus masuk ke pendapatan perusahaan sama laba kalau nggak ada saya lanjutkan disini peran karyawan sebagai saling mempengaruhi sama lain jadi kayak semacam tikus itu lemak ini berpengaruhi terhadap ini ini nanti balik lagi yang pertama ini ada boundary spanning rules jadi karyawan memiliki fungsi yang penting dalam memahami menyaring dan menginterpretasikan informasi dan sumber daya dari dan ke perusahaan dan eksternal perusahaan maksudnya disini dia tuh jadi semacam perantara antara ya perusahaan sama konsumen jadi kalau misalnya informasi dari perusahaan itu misalnya kayak produk yang dijual terus pelayanan seperti apa yang akan diberikan ke pelanggan untuk pelanggan nah di untuk pelanggan ya ya dia kan yang melakukan hal tersebut yang memberikan pelayanan ke pelanggan sedangkan misalnya kalau ada feedback dari kalau ada feedback dari pelanggan itu nanti karyawan kan yang bilang ke perusahaan seperti itu jadi makanya dia sebagai semacam di tengah-tengah iya iya gak apa-apa antara perusahaan sama pelanggan terus yang kedua ada emotional labor itu karyawan membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang terbiasa untuk dapat menciptakan sebuah jasa yang berkualitas itu tadi kalau misalnya karyawan misalnya dari pihak perusahaan itu berbuat gak baik sama karyawan kira-kira karyawan mampu melayani pelanggan dengan baik gak makanya secara mental pun karyawan harus oke untuk bisa menciptakan pelayanan yang berkualitas gantung mbak tapi kalau misalnya sudah keterlaluan kan orang kan kadang-kadang tidak bisa menahan yang marah oke terus ada juga source of conflict jadi ada konflik dalam diri karyawan itu bisa konflik individual sama peran jadi ini ada kata-kata the customer is always right even when he is wrong nah itu dia dia misalnya eh si konsumen ini bentak-bentak bentak-bentak si karyawan padahal yang salah konsumen nah itu kan jadi konflik buat karyawan kan tapi walaupun di bentak-bentak dia harus tetap bisa memberikan pelayanan yang baik itu terus habis itu kalau yang kedua konflik organisasi klien ini konflik yang terjadi diantara dua atasan perusahaan dan pelanggannya jadi ini antara konflik antara perusahaan sama pelanggan jadi karyawan ini ada di tengah-tengah oke terus yang terakhir itu konflik antar klien misalnya ketika kayak dokter dia melayani satu pelanggan tapi misalnya karena membutuhkan mungkin penyakitnya lebih serius berarti kan membutuhkan waktu lebih lama nah sedangkan ada pasien yang lain kan yang menunggu jadi seperti itu jadi konflik antar klien itu bisa karyawan itu sebenarnya pekerjaannya lumayan berat oke oke disini dia mau ditanyakan terus ini strategi penyampaian kualitas jasa melalui karyawan jadi pekerjakan karyawan pada tugas yang tepat jangan sampai koki disuruh jadi cleaning service atau akal enggak atau bagian cleaning service disuruh jadi koki tapi tapi koki juga kalau di hotel enggak sembarang orang lho bisa mata kamar dengan baik bisa sampai bersih itu itu enggak sembarang orang bisa lho makanya ada sekolah perhotelan itu kan bener-bener khusus untuk bikin kayak gitu jadi ada keahlian khusus juga enggak sekedar membersihkan kalau untuk bener-bener hotel yang bintang 5 oke tapi kayak rata-rata koki kalau di hotel hotel 5 kan justru cowok saya hampir enggak pernah melihat ada koki chef-chef itu rata-rata kan cowok chef-chef yang terkenal terus yang kedua kembangan karyawan untuk menyampaikan jasa berkualitas mau memberikan sistem pendukung yang dibuatkan karyawan jadi diberikan training itu perlu untuk mengetahui standar prosedur yang harus dilakukan atau standar kualitas yang harus diberikan kepada pelanggan seperti apa itu karyawan kan harus mengikuti aturan perusahaan makanya harus diberikan training sebelumnya oke oke terus habis itu ini pelanggan bisa juga sebagai sumber daya produktif sebagai kontributor untuk kualitas jasa dan kepuasan juga bisa pelanggan sebagai pesaing ada yang tahu enggak maksudnya pelanggan sebagai pesaing dulu itu guru bahasa Inggris saya itu dia itu kan suka pijetnya Thailand kan beliau itu sampai bolak-balik ke Thailand itu belajar gimana cara pijet pokoknya orang-orang Thailand kan kalau kayak di tempat-tempat wisata kan banyak tau pijet nah terus dia itu mau buka buka di Surabaya kan mau buka pijet Thailand di Surabaya terima kasih terima kasih